Hmm, mitos. Halo, saya Dr. Jualita Surapsari, spesialis Gizi Klinik. Hari ini saya akan membahas mengenai nutrisi tepat untuk ibu hamil. Nisimak ya. Secara umum, ibu hamil memang memerlukan tambahan energi. Yaitu pada trimester 1 dibutuhkan tambahan sekitar 180 kilokalori. Sedangkan pada trimester 2 dan 3 dibutuhkan tambahan sekitar 300 kilokalori. Akan tetapi, ada mikronutrien penting yang harus dipenuhi karena memang kebutuhannya meningkat. Di antaranya adalah folat, zat besi, zinc, kalsium, vitamin D, dan juga vitamin B12. Nah, folat ini memang diperlukan untuk mencegah terjadinya neural tube defect atau kelainan kongenital pada tambung saraf. Bahan makanan sumber nabati seperti misalnya sayuran berdaun hijau, kemudian whole grain product, termasuk diantaranya adalah oat, serta tomat, dan juga jeruk, merupakan bahan makanan sumber folat yang sangat baik. Sedangkan, untuk bisa memenuhi kebutuhan zat besi, maka selain memenuhinya dengan konsumsi bahan makanan hewani, seperti misalnya daging, udang, dan telur yang memang kaya akan zat besi hem, ternyata bahan makanan sumber nabati juga bisa menjadi salah satu alternatif dalam mencukupi kebutuhan zat besi non-hem. Di antaranya adalah bayam, tomat, kale, dan juga buah-buahan seperti stroberi dan semangka. Alangkah baiknya, apabila kita mengkonsumsi bahan makanan sumber zat besi non-hem ini, juga disertai dengan bahan makanan sumber vitamin C untuk bisa membantu penyerapannya. Jus sayuran dan buah bisa menjadi salah satu bagian dari pola makan yang sehat. Sebagai alternatif dalam mengkonsumsi sayur dan buah, apalagi ketika ibu hamil masih dalam kehamilan awal dan masih merasakan adanya mual. Tetapi, hati-hati dengan kandungan kalori serta kemungkinan adanya tambahan gula. Jadi, pilihlah jus sayuran dan buah murni yang tinggi serat serta tanpa tambahan gula. Tapi, tetap upayakan untuk makan buah dan sayur secara utuh ya. Tidak, ibu hamil dapat mengkonsumsi sayur dan buah apapun asalkan tidak ada alergi yang spesifik. Hmm, mitos. Meskipun katanya nanas bisa menyebabkan kontraksi otot rahim yang akhirnya berujung pada keguguran, namun tidak ada bukti ilmiah untuk hal ini. Bahkan sebetulnya nanas mengandung banyak nutrisi seperti misalnya vitamin C, B1, B6, folat, serat, dan juga air. Penuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil, termasuk mikronutrien, diantaranya adalah folat, zat besi, kalsium, zinc, vitamin D, dan juga vitamin B12 dari berbagai bahan makanan, baik itu hewani maupun abati. Dan tidak ada pantangan sayur dan buah yang spesifik untuk ibu hamil. Dan jus sayuran dan buah murni tanpa tambahan gula bisa menjadi alternatif yang baik untuk ibu hamil tanpa mengesampingkan konsumsi sayur dan buah secara utuh.